Halo guys selamat pagi guys jumpa lagi ya di channel siang pembeli guys ya pagi hari ini kita mau bikin selapan pagi guys karena anak saya mau pergi sekolah ya guys ya iyalah kentang daging ayam dan sosis ya guys ya kentang daging ayam dan sosis ya tuh anak kucing saya main guys karena masih pagi-pagi ya guys ya pukul 5.30 ya nah inilah dia bahan-bahannya untuk selapan pagi kita ada tiga biji kentang ya guys ya ini ada daging ayam ini ada tepung gandum ya serba guna ya dan ini ada sisnya guys ya oke guys sekarang kita terutamanya kita kena kupas kentang-kentang yang dulu dan lalu kita potong ya nah sepas kita potong lalu kita steam ya guys ya ya sinilah dia kentangnya sudah dikupas dan sudah di cuci lalu dipotong nipis ya guys ya supaya kita senang steamnya supaya cepat empuk ya karena kupas sama potongnya saat tidak rekam karena potong saja dan kupas saja ya guys ya oke guys sekarang kita kena steam sampai kita tunggu steam nanti kita tumis timnya daging ayam ya guys ya oke oke udah dimasukkan airnya ya guys ya lalu kita steam kita steam sampai dia empuk nih guys ya nanti sepas dia empuk tuh kalau kita lenyek-lenyek adalah kita tumis daging ayam ya guys ya oke ya sambil tunggu kita steam tentangnya kita tumis dia daging ayam ya saya sengaja letak banyak sedikit minyaknya sedikit minyaknya saya langsung menggunakan untuk tumis sayur guys ya saya masukkan bawang keting ini cuma menggunakan bawang keting saja ya kalau kalian kalian menggunakan pepik-tepik yang lain tuh boleh boleh aja ya guys ya ya lalu kita masukkan kita masukkan jarang saya minta terasa ya ini daging ayamnya saya haluskan sendiri ya karena lebih bersih ya kalau dihaluskan dihaluskan sendiri tekan sebelum kita haluskan kita sama kecil ya kalau dipasarkan belum tentu ya kita kita akan coba ya apakah ada sudang kruk kita akan coba ya apakah ada sudang kruk ya sudah gas jadi kita kena harus sampai dari nah ini daging ayamnya sudah ini ketangnya sudah ya sekarang kita haluskan kentangnya guys ya berapa ya ya ini ya Terima kasih. 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 ini untuk bekal guys kalian boleh bikin di rumah untuk bekal anak-anak kita bikin 3 ketul lalu kita masukkan kita pakai tangan pakai minyak ini untuk serapan paginya inilah serapan pagi kita guys gantang, daging ayam dan sosis kalian boleh ratakan di atas ini di tangan itu jangan lupa harus ada minyak kalau tidak ada minyak nanti itu dia melekat gas lalu kita masukkan cheese nya tuh cheese nya guys karena lebih enak banyak lagi boleh kita masukkan habis ya kalau untuk bekal itu saya bikin tija ya guys karena itu kan cuma untuk bekal untuk serapan paginya kita agak besar ini daging ayam kita masuk setelah itu kita oven panggang ya bukan oven ya dipanggang ya oke daging ayamnya sudah siap lalu kita kolonkan pinyak lagi di tangan supaya tak melekat ya kalau kita tipiskan tipiskan ya tipiskan kita letak tipiskan lagi sampai dia habis sampai dia tertutup nih gas cara kita bikin itu beda-beda ya semestinya semuanya sama kalau kalian harus digulung-gulung pun boleh seperti yang ini harus ditutup gitu tuh ya sangat mudah dan gampang ya ini gas selatan pagi kita pasti disukai oleh anak-anak kalian ya kalau kalian bikin ya gas ya cuma menggunakan tiga menjadi besar ya menjadi banyak ya gas ya lalu kita gunakan tangan seperti ini atau semacam ini lah kita bersihkan apa yang ada di sini nah sekarang dah siap sekarang 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 kita kenak bikin masak ya atau kita oven menggunakan ini lah bukan oven kita panggang ya dulu yang tiga nya tadi ini untuk bekal sekolah ya guys ya oke gas sekarang kita panaskan dengan api kecil ya guys ya kita dah letak di atas api ya kita panggang menggunakan api kecil ya guys ya kecil cukupnya jangan besar ya apinya ya oke gas g Gulf negara some thing ya guardakan ya cane ganda 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 ini boleh menjadi peng kalau kalian kasih balik dalam atas ini ya yang penting kalian harus pegang cun-cun ya tadi saya sudah pengen tuh bekas pengen yang boleh penggai ya guys ya biarkan dulu sampai dia matung ya kalau mau peng dengan pinggan pun boleh tapi kalau pakai ini tapi harus menggunakan trik atau tangan yang lebih cepatnya kalau lambat tuh dia akan entah kemana-mana lah ya harus cepat gas ya dan ada tuta ada permukaan apa-apa ya dekat sini ya cepat apa namanya cepat di sebabnya lucin macam tuh ya itu selera lah kalau kalian pengen balik dia pakai apa-apa pun boleh ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 kita menggunakan pinggan lalu kita masukkan lagi kita olumkan minyak sudah nak masak dikecilkan sedikit kita masuk dikasihnya sudah letak ya, tadi lupa simpan minyak di pinggan tapi tidak apa-apa nanti kita dikasihnya kita akan jadi tangkik lepas itu kita angkat baru kita pusing sayang ya sayang ya selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke, kita masukkan lapinya terima kasih 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 terima kasih